Hai sobat kembali lagi di David channel video kali ini aku mau membahas tentang fungsi dari Google text manager Google text manager adalah sebuah platform yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan tag atau kode pelacakan pada sebuah situs web fungsi utama dari Google text manager adalah sebagai berikut yang pertama memudahkan pengelolaan tag dengan menggunakan Google text manager pengguna dapat memasang dan mengelola tag pada situs web tanpa harus memiliki kealian teknis yang mendalam sebagai pengguna anda hanya perlu menambahkan kode Google text manager ke situs web anda dan kemudian menambahkan tag melalui antarmuka pengguna yang intuitif yang kedua mempercepat waktu pemuatan situs Google text manager membantu mempercepat waktu pemuatan situs dengan mengurangi jumlah tag yang perlu dimuat secara individual Google text manager memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan tag dalam satu container yang dapat mempercepat waktu pemuatan situs yang ketiga meningkatkan fleksibilitas Google text manager memberikan pengguna fleksibilitas untuk menyesuaikan tag sesuai kebutuhan pengguna dapat menentukan kondisi kapan tag akan dipicu misalnya hanya pada halaman tertentu atau hanya untuk pengunjung yang memenuhi kriteria tertentu yang keempat meningkatkan akurasi data dengan memastikan tag ditempatkan dengan benar dan tidak bermasalah Google text manager dapat membantu meningkatkan akurasi data yang diperoleh dari pelacakan situs web yang kelima memudahkan integrasi Google text manager dapat diintegrasikan dengan banyak layanan pelacakan seperti Google Analytics Google Ads dan lain-lain sehingga memudahkan pengguna untuk memasang tag dan pelacak secara bersamaan dalam ringkasan Google text manager membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi pelacakan situs web serta memberikan pengguna fleksibilitas dan kemudahan dalam mengelola tag Oke sobat sekian video kali ini semoga bermanfaat jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini sampai ketemu lagi di video video menarik selanjutnya selamat menikmati